Salam para sahabat Beredian dimanapun Anda berada, salam dari Bukit Karmal, Santo Nabi, Eliab, Mageria, Maumera, Flores, NTT dan selamat merayakan hari Minggu Pasca yang ketiga. Inspirasi Sabda datang dari bacaan Injil Lukas 24 ayat 35-48 yang bercerita tentang gembalingnya dua orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus dan mereka menceritakan kisah perjumpaan mereka dengan Yesus selama perjalanan dan bagaimana mereka mengenal Yesus. Dan dalam perjumpaan kembali dengan para murid yang lain di suatu tempat di kota Yerusalem Yesus menampakkan diri kepada mereka. Para murid terkejut dan menjadi takut karena mereka menyangka Yesus adalah hantu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Di depan mata mereka, Yesus meminta sepotong ikan goreng dan memakannya. Kemudian Yesus mengingatkan kembali tentang segala sesuatu yang pernah ia katakan kepada para murid. Bahwa harus digenapi semua yang ada dan tertulis tentang dirinya dalam kitab Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, dan Kitab Masmur. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Dan Yesus memberikan tugas kepada mereka. Kata Yesus, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan para murid, mereka semua adalah saksi akan semuanya ini. Para sahabatku yang terkasih, buat saya secara pribadi inspirasi sabda yang kuat tentang pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit demikian. Indra manusiawi yang terbatas dan tidak sempurna dalam konektivitas pada pikiran, perasaan, dan pembentukan sikap hati, Mempengaruhi sisi iman dan kepercayaan para murid akan Yesus Kristus yang bangkit. Para murid melihat, mendengar, meraba, atau menyentuh. Tetapi iman tidak bisa langsung tumbuh atau terbentuk menjadi sempurna akan pengalaman Yesus yang bangkit. Perasaan dan demonstrasi pikiran bisa mempengaruhi putusan saat pengalaman iman terjadi. Iman dan kepercayaan bukan soal pengalaman indrawi semata yang menggerakkan pikiran dan perasaan untuk menentukan sikap beriman. Tetapi juga tentang gerakan roh yang membaharu pikiran dan perasaan agar dimurnikan dari aneka prasangka untuk menerima hal baru yang tidak biasa atau yang belum pernah terjadi. Dan kisah kebangkitan orang mati adalah yang pertama dialami oleh para murid. Kolose bab 1 ayat 18 berkata, Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Bandingkan kisah para rasul bab 26 ayat 23 yang memberi pesan yang sama. Karena itu para sahabatku bersyukurlah karena gerakan roh membuat kita sampai pada pemenuhan iman yang pertama. Yaitu kita hidup dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelaman satu-satunya. Dan dari iman yang ada terbentuklah kesaksian hidup kita di dunia. Dan walaupun kita tinggal di bumi dan tidak di surga bersama dengan Bapak, kita mempunyai pengantara satu-satunya Yesus Kristus yang daripadanya kita mengenal Bapak dan melalui dirinya kita juga akan sampai kepada Bapak. Akhirnya, keterbatasan indrawi pikiran dan perasaan kita sebagai manusia tidak seharusnya menjadi penghalang buat kita sebagai orang beriman untuk tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus yang bangkit. Sebab kita semua yang telah dibaptis, dianukirahi roh kudus yang akan senantiasa menolong dan memperbaharui pengetahuan dan pengalaman iman kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.